hai oke selamat siang kawan hari ini cek stok bibit ya dongkelan ya Hai nih Alhamdulillah stok masih banyak ya rimbun-rimbun juga jenis ada musangking duli hitam baur ya sudah ribun ini lagi karantina ini ya ini sudah karantina dua bulanan ini ya dua bulan mungkin ditanam sudah siap ya sudah nggak ada stres percabangannya juga mantap batangnya juga jumbo-jumbo Hai dur hitam baur stok masih melimpah yuk kawan yang jumbo juga ada ya ini setelah bahwa dongkel lalu dikarantina ini jumbo mantap nih baur ya kawalnya jenis baur stoknya masih lumayan banyak ini batangnya mantap besar sekali ya ini lubang-lubang bekas dongkelan ya lalu kita pindah kita karantina setelah dongkel ini yang jumbo ya batangnya mantap nih mantap sekali ya memang kalau ketinggian di atas tiga meter tuh daunnya rimbunya cuman seperti ini ya nggak bisa dari bawah ya kalau di bawah dua meter satu meter mungkin rimbunya bisa ya karena apa tingkat kesetresannya kalau batang besar duirian masih sudah tinggi itu pasti rontoknya banyak ya karena banyak akar-akar yang kepotong akarnya besar jadi tingkat stresnya agak banyak ya mantap ya sudah karantina ini sudah didongkel ya jika teman-teman pingin nanam yang ketinggian 3 meter sampai 4 meter juga ada ini batang juga lumayan besar ya tapi sudah saya jelaskan kalau mencari bibit yang ketinggian 3 meter ke atas kerimbunannya seperti ini ya nah paling kerimbunannya seperti ini ya kalau memutar dari bawah itu jarang sekali ya pasti banyak yang rontok ya karena apa akar-akarnya itu keputusnya ini juga juga lumayan ya sudah ke penjuru arah ini empat mata angin ini ya sudah karantina ini ya yang bawah ada yang mati satu ya itu kering tapi nggak kering semua tapi ya wajarlah dongkel ribuan mungkin pasti ada yang mati ya mungkin tanahnya pecah atau gimana gitu ini percabangnya seperti ini ya kalau ketinggian 3 meter kan tapi nanti setelah ditanam pasti banyak tunas-tunas baru ya jadi setelah ditanam itu pasti bermunculan tunas-tunas baru jadi bisa memutar ya karena keterbatasan nutrisi karena sudah dipotong tapi nanti setelah karantina setelah ditanam lah baru nanti baru tumbuh tunas baru memutar nah ini rontok seperti ini ya ini yang barusan dongkel kemarin ya sekitar 2 minggu ya ini rontok hanya ya tapi kalau sudah 2 bulan masih aman ya sudah aman seperti ini ya ini sudah tidak rontok lagi kalau yang sekitar 1 minggu 2 minggu itu masih ada kerontokan setelah 1 mungkin setelah 3 setelah 2 minggu ke atas mungkin sudah mulai tidak rontok ya ini sebenarnya kemarin ya banyak ini rimbun memutar nih ya cabangnya nah tapi kan karena kita dongkel kita potong akar-akarnya jadinya agak stres daun berguguran tapi setelah itu mungkin tumbuh tunas baru lagi terima kasih terima kasih terima kasih